Intro Federasi Sepak Bola India atau AIFF Resmi dibekukan oleh FIFA terkait hak administratif Terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 kemarin Alasan FIFA memberikan sanksi kepada sepak bola India Lantaran adanya campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga Terkait proses pemilihan ketua umum Hal itu dinilai FIFA sebagai pelanggaran berat terhadap statuta Pada awal Agustus lalu, FIFA sudah memberikan peringatan kepada AIFF Bahwa jika ada intervensi dari pihak ketiga maka Federasi bisa mendapatkan sanksi pembekuan Ancaman tersebut datang setelah Mahkamah Agung India meminta Komite Eksekutif AIFF Untuk menggelar pemilihan sesuai jadwal yang diusulkan oleh Komite Administrator yang menjadi pihak ketiga Pemilihan akan diadakan pada tanggal 28 Agustus Dan proses pemungutan suara akan dimulai pada tanggal 13 Agustus FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Sempat mengirim tim yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal AFC Winserjohn Untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan sepak bola India Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyerahkan peta jalan Agar AIFF mengaman demen statuta mereka dan mengadakan pemilihan paling lambat pada 15 September Namun, karena Komite Administrator atau COA masih ikut campur dalam urusan internal AIFF Maka FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada sepak bola India Dan mencabut hak tuan rumah untuk menggelar piala dunia usia 17 putri pada bulan Oktober mendatang Hal itu disampaikan langsung oleh FIFA dalam situs resmi mereka Biro Dewan FIFA dengan bulat memutuskan untuk menangguhkan federasi sepak bola seluruh India Karena pengaruh yang tidak semestinya dari pihak ketiga Yang merupakan pelanggaran serius terhadap statuta FIFA Tak hanya pencabutan hak piala dunia Sanksi FIFA juga berdampak pada klub-klub asal India yang bermain di ajang internasional seperti AFC Cup ATK Mohunbagan adalah salah satu tim yang kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan perjalanannya di AFC Cup 2022 Padahal, perjalanan Mohunbagan sudah mencapai fase semifinal interzona AFC Cup 2022 Dan hanya menunggu laga final AFC Cup zona ASEAN antara Kuala Lumpur City melawan PSM Makassar Namun karena sanksi FIFA, hampir dipastikan Mohunbagan tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka Dan hal itu tentu memberi keuntungan bagi Kuala Lumpur City dan PSM Makassar Pasalnya, pemenang antara Kuala Lumpur City vs PSM Makassar Secara otomatis tidak perlu melakoni pertandingan melawan ATK Mohunbagan pada 7 September Pemenang akan langsung lolos ke final playoff antarzona Dan melawan pemenang antarzona semifinal 1 pada 5 Oktober 2022 Setelah itu, pemenang final playoff antarzona akan bertemu dengan pemenang final Asia Barat Pada laga final AFC Cup 2022 yang akan digelar pada 22 Oktober 2022 Terima kasih telah menonton!